Sudah segmen terakhir begini ini rasanya kayak lapar gitu ya, tapi kalau mau makalah makanan, Yuli suka lele nggak? Ya saya suka banget, apalagi kalau dibikin pecel lele. Waduh enak banget ya, tapi Yuli dan juga saudara ini, lele siapa sangka ternyata bisa menjadi penyelamat bisnis yang nyaris bangkrut. Nah keajaiban lele ini bisa membawa berkah bagi pria yang sempat stres kehilangan penghasilan akibat pandemi COVID-19. Ya inilah kisah inspirasi awal pekan ini, Berani Berubah. Nama saya Nana Anang Sujana, biasa dipanggil di sosial media Anang Sujana. Sebelum pandemi saya adalah pengusaha boneka yang dulu pernah membuat boneka modem-modem di isi gini. Pandemi itu membuat bukan hanya saya stres, tapi hampir semua orang stres. Apalagi kayak kita yang setiap hari kerjanya 24 jam. Akhirnya saya berpikir, kalau begitu saya bisa stres dan bisa sakit ini. Yaitulah saya menggali hobi saya, ternyata di ikan dan tanaman. Akhirnya itu yang saya gali, saya jual gitar. Karena saat itu memang kita benar-benar menghemat. Karena kan memang pas penibit nggak ada pendapatan kan. Rp450.000, kemudian saya beli 3 ember dan saya beli 150 ekor ikan dele. Saya belajar dari Youtube, bikin ember, kemudian ember saya modifikasi. Dan besoknya ada teman bermain. Lihat, begitu lihat, ini embernya bagus. Mau dong saya? Saya bilang, mau nggak 300 ribu? Terus dia mau, ya sudah saya jual. Dan Alhamdulillah, saya nggak mau nyebutkan yang modalnya berapa. Karena ini rahasia perusahaan. Tapi pasti tahu dah berapa. Karena harga ember kan semua orang tahu. Tapi bukan itu yang penting, idenya bro. Karena beberapa teman saya ingin nyontek, membuat pakai piber, bocor terus. Nah, itu yang mahalnya. Dan akhirnya dari ember itu, saya kembangkan tuh. Alhamdulillah, selama 2 bulan setengah saya sudah menjual ember seharga Rp3.075.000. Lumayan kan? Modal Rp450.000. Akhirnya istri saya, saya suruh membuat masakan dari lele. Kemudian dibelajar dari itu. Dan Alhamdulillah, dari pengembangan lele itu akhirnya bikin juga resto, Budimi Resto-nya. Jadi dari pembelian lele, kemudian ke restonya. Saya juga membuat satu usaha namanya Ghost Kitchen. Atau dapur kan, dapur setan, dapur apapun namanya. Jadi boleh, Anda kalau datang ke tempat Budimi Resto, tidak ada tuh mereknya. Mereknya cuma sekedar doang. Tidak ada tuh bangku-bangku yang disetting sedemikian rupa, yang di-branding, yang di-guitnya gede, kursi-kursi, tidak ada. Tetapi kalau Anda pesan, barangnya ada. Nah, jadi nggak kelihatan, barangnya ada. Ini kisah nyata, ini bukan bohong-bohongan. Ini, jadi ketika Anda pesan malam, saya mau masakan lele. Ini, lele itu gitu, kirim. Ya karena ini zamannya sekarang internet, zamannya sosial media, maka itu kita gunakan. Grup WA, grup Telegram, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah aset untuk jualan. Tidak harus berbayar, itu aja jalan. Pertama itu yang pusing memang memikirkan sempurna itu. Wah, kalau saya buka masakan, perlu alat yang mahal nih, kompornya, dan lain-lain, karyawannya. Ternyata enggak. Kita dengan begini jalan, dan Alhamdulillah, zero stock. Artinya keuntungannya clear, 100% bersih. Saya, Alhamdulillah, belajar cuma beberapa bulan di Youtube. Akhirnya sekarang saya dianggap pakar. Ya, Alhamdulillah lah, mudah-mudahan pakar beneran. Dan yang paling menarik, saya baru tahu ternyata. Ternyata menanam hidroponik, menanam kayak kangkung, pokcay, kacang panjang, semua hal hanya dengan kapas, tanpa tanah. Nah, di hidroponik, atau yang saya sebut sih di tempat saya adalah akuaponik. Kenapa? Karena menanam, apa namanya, cabai, menanam kangkung hanya dengan kapas dan air di atas ember. Di bawahnya lele 25 ekor, di atasnya kangkung 12 biasanya. Dan ketika kita punya ember 10, itu bisa tiap hari panen itu. Memang kebanyakan orang, di situasi terpaksa, itu biasanya jubah kebesarannya akan dengan sini dibuang. Tapi ada yang nggak bisa juga. Ya, akhirnya dia susah sendiri. Misalnya saya, ada beberapa karyawan saya juga mamu. Bapak kan dulu yang punya, berapa, membangun rumah sampai 216. Kemudian punya toko juga cukup, dibunikkan, dikenal. Kok mau-mau punya jualan lelek, berlalu gitu. Nah itu, kata orang, gengsi tidak bikin kita kaya. Tapi orang kalau sudah kaya, hidupnya pasti bergengsi. Jangan dibalik-balik. Jadi saya mengacup ke situ, ya sudah, memang saya nggak punya apa-apa kok. Saat pandemi semua orang sama, nol semua. Saatnya sekarang buang gengsi, harus kreatif, buang ego. Dan yang penting-penting adalah harus berani berubah. Terima kasih telah menonton.